Halo welcome back with me Viprojek continue di kesempatan kali ini kita akan mengulas mengenai dari limit untuk dari saldo akhir Primo yang kita miliki saldo pengendapan berapa ya jadi saya akan melakukan sekaligus untuk cara pengisian saldo dari Gojek melalui aplikasi Primo ya untuk caranya kita menggunakan aplikasi Gojek kemudian ada juga disini saya memiliki aplikasi Copay ya ini aplikasi yang terpisah untuk caranya sama jadi penggunaannya kita mengisi saldo Copay di aplikasi Copay ini nanti akan muncul juga saldonya di aplikasi Gojek ya Oke jadi disini kalian tinggal perhatikan terlebih dahulu saya akan masuk menggunakan aplikasi Gojek dan disini kita akan pilih ke menu RP ya di pojok kiri untuk menambahkan dari saldonya ya lalu disini kalian pilih ke menu isi saldo di pojok kanan atas Oke kemudian pilih ke menu metode lain lalu disini pilih ke menu mobil banking banking dan aplikasi lain di bawah Oke kemudian kalian klik saja ke menu BRI nah kalian tinggal saling saja kode virtual akunnya nah seperti ini ya kalau salah kode virtual akunnya begitu pun sama untuk aplikasi dari Copay aja kalau menggunakan Copay nah disini kalau masuk ke Copay pilih tanda plus di pojok kiri atas lalu pilih metode lain dan pilih ke menu mobil banking dan aplikasi lain Oke lalu disini kalian akan datang ke halaman kode virtual akunnya pilih gunakan BRI nah disini kalian tinggal saling saja untuk cara pengisiannya seperti ini saya disini memiliki saldo nol ya kita akan melihat pengendapan dari saldo rekening BRI untuk saldo akhirnya berapa kita akan masuk terlebih dahulu Nah lalu disini pilih ke menu dompet digital di pojok kanan Oke kita akan lihat total saldo nya ada Rp76.145 rupiah ya kita pilih dompet digital di pojok kanan lalu disini pilih top-up baru ya di bawah Oke pilih dompet digitalnya di atas kalau ubah terlebih dahulu nah disini banyak sekali ada Copay link aja OVO sopipay dana-dana isaku Nah kita akan pilih Copay lalu jenis copay nya kalau ubah ya customer ataupun driver lalu disini kalian tinggal inputkan nomor ponselnya ini nomor ponsel yang tertata di copay jadi ini ya yang dimaksud adalah nomor ponsel ininya ya kita akan lihat kembali pri ya disini ya jadi 301341 itu adalah kode perusahaan dan 08 di belakangnya ini adalah nomor yang tertata di copay kalian kalau isikan saya seperti ini kemudian pilih checklist dan pilih lanjutkan di bawah nanti akan muncul atas namanya sudah terlihat nah jadi minimum untuk top-up dari bergobainnya 100.000 kita akan coba disini melakukan pengisian Rp50.000 ya Rp50.000 partisi seldo nya Rp26.000 ataupun kita isi Rp55.000 tidak bisa Rp54.000 tidak bisa juga Rp53.000 tidak bisa Rp52.000 Sama Oke disini untuk Rp51.000 ya jadi pengendapkan saldo nya harus menyisakan Rp25.000 tapi checklist kemudian pilih top-up Oke lalu pilih top-up dan konfirmasi langsung ya masukkan pin dari BRIMO yang kalah miliki Nah tidak bisa disini karena saldo nya pas berarti kita akan mengirimkan Rp50.000 tadi kita mengirim Rp51.000 ya jadi untuk saldo akhirnya diharuskan ada tersisanya Rp25.000 disini sudah berhasil ya pengiriman saldo nya Nah kita refresh Oke jadi untuk pengendapan saldo akhir di BRIMO yang kita miliki totalnya harus ada menyisakan Rp25.000 dan kita akan cek kembali ke aplikasi dari kopay nya kalau reverse Nah disini sudah muncul saldo nya dan kita reverse kembali di aplikasi kopay sudah muncul juga saldo nya dan begitu cara melihat untuk limit akhir saldo dari BRIMO yang kita miliki dan cara pengisian saldo kopay melalui BRIMO sebagian informasinya warnafad sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati